LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan lakukan sosialisasi dan forum grup diskusian kepada Mahkamah Agung dan jajaran hakim di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadir dalam acara ini Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan jajaran hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi dan diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum tentang tugas dan memenang LPS. Mahkamah Agung pun menyambut baik kegiatan ini dan berjanji tidak akan ada intervensi pendegakan hukum. Pasalnya, ini merupakan pertemuan antar lembaga, bukan individu yang berperkara. Sudah yang ketujuh tadi ya Pak ya? Sudah yang ketujuh. Di Putok-Kotok mana-mana saja tadi saya lupa, ini yang ketujuh kita lakukan di sini. Ini sangat bermanfaat ya, baik bagi LPS sendiri, juga bagi rekan-rekan kita, sehingga bisa paham betul apa regulasi-regulasi yang ada. Baik regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh LPS sendiri, disetap laksananya. Jadi kita hakim ini bisa paham betul. Dan sebaliknya LPS juga bisa mengetahui apa saja produk-produk yang sudah kita lahirkan untuk memberikan kemudahan para pencari keadilan ini dalam berperkara di pengadilan. Pertama ada memang ini menjadi tugas kita ya untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ke parut penagak hukum, dan juga sekarang saat ini kepada Mahkamah Agung. Karena kita kan diatur di Undang-Undang 24 tahun 2004, apalagi sekarang ada Undang-Undang baru, Omni Baslo, terkait dengan sektor jasat keuangan. Banyak regulasi-regulasi yang baru, yang tentunya sangat perlu dipahami oleh sebuah pihak, termasuk dengan jajaran Mahkamah Agung dan juga pengadilan tinggi, pengadilan agama maupun, karena kita ada BP dan BPRS juga ya, kenapa ada pengadilan agama. Kalau kita lihat di Undang-Undang 24 tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang 4 tahun 2023, salah satu tujuan kita adalah kan menjamin dana masyarakat, baik yang ada di industri perbankan maupun yang ada di industri asuransi. Nah dalam konteks ini, yang terkait dengan simpanan nasabah adalah, ya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan simpanan yang ada di nasabah, sepanjang memang memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang. Nah itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kali ketujuh yang dilakukan LPS bersama MA. Diharapkan adanya kesepahaman hukum antara MA dan LPS, agar masyarakat pun tidak perlu khawatir jika melakukan transaksi atau pinjaman dengan bank karena adanya jaminan dari LPS.